Kapolres Pelabuhan Belawan bersama personil Polsek Medan Baru menangkap seorang pria yang melakukan percobaan pembunuhan terhadap kerabatnya sendiri di Jalan Sikambing, Medan, Sumatera Utara. Pelaku berhasil ditangkap saat mencoba kabur melalui lantai 3 atap rumah serta membakar rumah korban. Anda bisa lihat pemirsa ini merupakan detik-detik aksi heroik Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Josua Tampu Bolon bersama petugas Sabara Polsek Medan Baru, Beripka Roni Manurung yang berusaha menangkap seorang pria berinisial S. Pelaku percobaan pembunuhan terhadap kerabatnya sendiri di Jalan Sikambing, Kelurahan Sekip, Kota Medan, Sumatera Utara pada minggu waktu lalu. Petugas yang mencoba bernegosiasi dengan pelaku yang mengunci salah satu pintu di lantai 1 nyaris dibakar pelaku dengan menyemburkan api dari balik pintu. Pelaku yang merupakan mantan kakak ipar korban juga sempat membakar sofa serta perabotan lainnya yang berada di lantai 2 untuk kabur. Namun petugas dengan sigap mencari dan berhasil menemukan pelaku yang berusaha kabur dan berada di atas atap lantai 3 rumah. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan satu bilas senjata tajam berupa parang serta menangkap seorang rekan pelaku lainnya yang bersembunyi tak jauh dari lokasi kejadian sementara seorang rekan lainnya berhasil kabur. Terima kasih telah menonton!